selamat menikmati terima kasih guys pertama kita kasih tepung sagu terus kita kasih sasa secukupnya lalu kita kasih garam juga secukupnya dan kita akan memasukkan rohiko lalu diaduk kita kasih air oke setelah teraduk semua jadi seperti ini oke guys ini tepung sagu yang sudah direndam air sama garam sama masyak dikasih air lalu nanti kita akan saring dan disini bawang merah yang sudah dikasih garam dan air diiris gini oke kita kita panaskan minyak lalu kita masukkan bawang merah yang sudah direndam air sama garam maaf para bapakku batuk oke kita goreng sampai harum sampai kuning oke kita angkat bawangnya kalau sudah kuning lalu kita tiriskan ya oke lalu kita saringan nah oke lah oke lah oke lah ini luang lah iya korek-korek aku iya ya saya bawa dah sop makan udah lah ya mama setelah seperti ini kita sambil aduk-aduk kasih api api sedang diaduk terus terus diaduk ya guys gak boleh dibiarkan ini guys hasilnya seperti ini diaduk terus sampai adonannya kental ya guys pegang lah pegang lah terus diaduk terus diaduk mamah mamah lagi bikin mamah lagi bikin ciwang udah udah begitu oke guys ini udah selesai guys tinggal kita tuang oke setelah matang lalu kita tuang oh dia matangnya seperti itu oke kita akan ratakan oke guys sudah rata oke kita taburi bawang goreng di seledrian enak ya suka seledri gak abah gak suka oke guys kita kasih bawang goreng di atas nak terus bisa dikasih juga seledri di atasnya ya guys wah baunya sedap banget itu enggak oke guys kita akan taburin seledri gitu ya ternyata tuh apa bapak apa bapak gak bapak ah ada bapak 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 ada gamp oke guys sudah selesai guys ini ciwangnya sudah jadi dan ini kuah kacangnya juga sudah jadi kita akan taburkan sambal kuah kacangnya di atasnya ini enak banget guys wow oke sudah jadi selamat menikmati